Nah, jadi disini yang tadinya Tuhan bukan manusia, disini Tuhan bisa jadi manusia. Siapa manusianya? Yesus itu. Itu perbedaan utamanya ya, yang kita bisa pahami. Nah, konsep keselamatannya bagaimana? Tadi kan disini bilang, kalau dosamu merah seperti kirmisi, bisa menjadi putih seperti salju. Ketika dikirta oleh orang Kristen, gimana konsep keselamatannya? Konsep keselamatannya, kalau kamu tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mati di atas keus salib, untuk menembus osa kalian, kalian tidak akan selamat. Konsep buatan siapa? Paulus, ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pemirsa yang akan menyaksikan kajian ini, saya ingin memberikan disclaimer bahwa kajian-kajian ini kami buat dikarenakan atau dengan tujuan untuk membendengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Demikian yang bisa kami sampaikan, selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menjadi manusia, bedanya di situ. Nah, sekarang yang ingin saya tunjukkan tadi dari kitabnya orang Yahudi ini, di dalam kitabnya orang Yahudi ini, ini sebenarnya sama dengan Islam. Konsep ketuhanannya. Ya, maksudnya apa? Maksudnya di dalam kitabnya orang Yahudi itu, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, juga Tuhan tidak akan berubah. Kita mengenal, mungkin tiap hari kita baca ya, lam yalid walam yulat. Sama artinya. Di sini juga dikatakan, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Terus kemudian kalau di Islam, kita kalau mau selamat bagaimana? Pak, Bu, kalau kita mau selamat. Kita manusia tempatnya dosa ya. Kita semua mungkin pernah berbuat dosa. Tetapi, kita diberikan kesempatan bertobat nggak? Kalau kita diberikan kesempatan bertobat, Insya Allah dosa kita diambuni. Betul kan? Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi juga begitu sama. Mereka bisa berbuat jahat, mereka bisa berbuat dosa, tapi mereka juga disuruh bertobat. Apa perintahnya? Basuhlah. Jauh apa? Jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya. Kemudian dikatakan, Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Baiklah, mari kita berperkara. Firman Tuhan tulisnya. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itu ayatnya di sini ada, yang punya Yahudi ini. Ya, walaupun ini diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, terus kemudian diterjemahkan bahasa-bahasa lain, pesannya kurang lebih sama. Tetapi ketika, apa namanya, ketika kitab ini sudah diterjemahkan, di abad keempat, yang kitab yang bahasa Yunani ini, dijadikan separohnya kitab Kristen. Sedangkan kitab Kristen yang ini, Kristen juga punya kitab sendiri, yang disebut dengan perjanjian baru. Yang terjemahan Yunani ini disebut perjanjian lama. Nah, ini dijadikan satu, ini yang menjadi kitabnya orang Kristen. Ini kitabnya orang Yahudi, tetap sama. Yang Kristen separohnya diambil dari sini, ditambah dengan kitab Kristen, menjadi kitab, Bible-nya orang Kristen. Gitu ya. Permasalahannya apa kalau begini? Nah, jadi permasalahannya adalah, ketika di sini, konsep ketuhanannya, Tauhid yang ada di sini, ketika masuk ke dalam Kristen, konsep ketuhanannya jadi, yang tadinya Tuhan bukan manusia, di sini Tuhan bisa jadi manusia. Siapa manusianya? Yesus itu. Itu perbedaan utamanya ya, yang kita bisa pahami. Nah, konsep keselamatannya bagaimana? Tadi kan di sini bilang, kalau dosa mu merah seperti kirmisi, bisa menjadi putih seperti salju. Ketika dikirta oleh orang Kristen, gimana konsep keselamatannya? Konsep keselamatannya, kalau kamu tidak percaya Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mati di atas kayu salib, untuk menembus dosa kalian, kalian tidak akan selamat. Gitu. Nah, konsep yang dikirta oleh ini, konsep buatan siapa? Paulus, ternyata. Gitu ya. Bukan Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan, konsep keselamatan, yang harus mati dengan, dibunuh di atas kayu salib. gitu. Nah, hal seperti ini, ini yang ingin saya, sebenarnya apa, sosialisasikan gak ya, kepada umat Islam, bahwa, kita harus tahu, konsep ketuhanannya orang Kristen, kita juga harus tahu, konsep keselamatannya orang Kristen, supaya apa? Supaya kita tidak mudah dimurtahkan. Itu sebenarnya tujuan utama kita, gitu ya, untuk membentengnya, kita umat Islam, gitu. Nah, sekarang, kalau orang Yahudi nih, orang Yahudi, dikasih ini suruh baca nih, yang terjemahan Yunani nih, mau gak? Gak mau. Sama orang Yahudi, dibuang tempat sampah yang ini, Kenapa? Karena dari sini, ternyata, sudah dirubah-rubah, sehingga, konsep, apa namanya, konsep, yang ada di buku ini, menjadi, seolah-olah berbicara mengenai Yesus, di perjanjian baru, gitu. Kalau orang Yahudi ditanya, eh, di dalam kitab kamu ada gak sih, ramalan atau nubuat buat Yesus, gitu? Ada gak? Orang Yahudi bilang gak ada, nol, kosong, nihil, gitu. Tapi ketika menjadi kitab ini, ya, ini yang dianggap sebagai, seolah-olah berbicara mengenai Yesus, di perjanjian baru. Nah, makanya orang Kristen tidak bisa hidup, tanpa ini, gitu. Ini harus tetap ditempel di, di depannya, kitabnya orang Kristen yang ini. Nah, ya, jadi ini, ini yang menjadi, akhirnya dalam bahasa Indonesia, yang ini. Sekarang ini tulisannya apa nih, Bu? Alkitab, gitu ya. Saya menghimbau, kepada Bapak Ibu, disini nih, kepada adik-adik nih, kalau ngeliat begini, jangan sebut ini sebagai apa? Alkitab, jangan. Walaupun tulisannya Alkitab, kita jangan sebut Alkitab. Kenapa? Ada yang tahu gak, Bu? Ada yang tahu gak kira-kira? Apa? Nah, Alhamdulillah. Wah, mama di Jogja ini pintar-pintar ya, ternyata ya. Alhamdulillah. Karena, saya masih berhatiin, ya, saya masih berhatiin. Masih banyak, teman-teman kita, surah-surah kita yang Muslim, menyebut ini dengan apa? Injil. Beraya dengar ya? Menyebut ini dengan Injil. Nanti ada kitab yang begini nih, Pak. Ini kitab tulisannya apa? Kitab suci, Injil. Ini, sama ini, yang tadi nih. Ini juga tulisannya Injil nih. Nah, kitab suci, Injil. Ini, dibagi-bagikan ke umat Islam. Ini nih, yang ini, dibagi-bagikan nih. Supaya apa? Di sini, nama yang disebut dengan Yesus, yang di sini Yesus, di sini jadi Isa Al-Mahsi nih, Pak. Nah, nanti mereka bilangnya apa? Tuh, sama Isa Al-Mahsi, sama Yesus. Tujuannya apa? Untuk mendekati umat Islam, supaya mudah ditarik ke dalam agama mereka. Itu tujuannya. Ya, maka itu, kita jangan menyebut ini sebagai Injil. Ya, kita juga jangan menyebut ini sebagai Alkitab. Sebut saja yang ini Bible. Ya, Bible dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris, asalnya dari bahasa Yunani, yaitu Biblos. Kumpulan buku-buku. Gitu ya. Kalau yang ini, yang disebut dengan Injil ini, sebenarnya, yang lebih cocok disebut dengan Injil itu, hanya empat kitab. Yaitu apa? Matthius, Markus, Lukas, Johannes. Empat kitab di dalam sini, yang menceritakan Yesus Kristus, dari mulai lahir, sampai, disalib, sampai kemudian bangkit dari ketiga. Ya, maka itu, kita jangan sebut ini Injil, tetapi sebutnya apa? Gospel. Gospel aja cukup, gitu ya. Nah, sekarang, nah ini yang ingin saya, apa, sampaikan kepada Bapak Ibu, dan adik-adik kita semua di sini. di Quran, kita sering mendengar, ada Taurat, Zabur, Injil. Betul ya? Pertanyaan saya, apakah Taurat, Zabur, Injil, yang disebutkan di dalam Quran, apakah itu bebelnya orang Yahudi yang ini, dan bebelnya orang Kristen yang ini? Bukan? Bukan? Bisa bilang bukan dari mana, Bu? Gimana? Yang dirubah? Yang dirubah? Tidak saja cuma dirubah, tetapi ini ditulis seribuan tahun setelah Nabi Musa. Kita di Islam mengetahui bahwa, Taurat, Zabur, Injil, adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT, kepada Nabi dan Rasulnya, untuk Bani Israel, pada zaman itu. Setuju Pak? Setuju Pak ya? Betul ya? Jadi kalau begitu, apakah Taurat yang disebut, atau Zabur yang dimaksud itu? Ini? Bukan. Karena ini, disusun kira-kira, seribu tahun setelah, tidak adanya Nabi Musa alai salam. Atau 500 tahun, setelah tidak adanya Nabi Daud alai salam. Jadi ini bukan ditulis oleh, Nabi Musa itu sendiri, tidak ditulis oleh pengikutnya yang kenal dengan Nabi Musa, ibaratnya ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah ngopi bareng Nabi Musa. Karena jaraknya jauh sekali, seribu tahun. Sekarang yang ini, yang ini disebut dengan kitab Injil. Apakah Injil yang ini, adalah Injil yang diterima Nabi Isa alai salam di Quran? Bukan juga. Kenapa? Karena, kitab-kitab yang dimaksud disini, yang disebut dengan empat gospel, Matthius, Marcus, Lucas, Johannes, juga itu kitab-kitab yang anonim. Anonim artinya apa? Tidak tahu siapa yang menulis. Nah, kata siapa? Kata kalangan mereka sendiri. Bukan kata saya, gitu. Ya, kata kalangan mereka sendiri. Dan memang di dalam empat kitab itu, tidak ada ayat yang berbunyi, aku bernama Matthius menulis untuk siapa, gitu. Tidak ada. Aku bernama Marcus, gitu. Tidak ada. Aku bernama Lukas, tidak ada. Aku bernama Johannes, tidak ada juga. Jadi, kalau yang namanya Yesus Kristus itu, berbahasa Ibrani atau berbahasa Aramaik, tiba-tiba kitabnya berbahasa Yunani, nah, kira-kira gimana? Aneh, gitu kan? Keempat kitab itu, semuanya anonim. Tidak ada nama, tidak ada pengakuan. Sekarang kalau Bapak menulis surat, ditujukan kepada pejabat siapa, misalnya gitu. Bapak kan pasti menulis bahwanya, hormat kami. Nama Bapak ditulis, gitu kan? Ini. Ini tidak ada, gitu. Jadi, ini juga, menurut kalangan anggot apa, ahli-ahli perjanjian baru sendiri, yang menulis empat gospel itu juga anonim. Juga dianggapnya orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus. Orang-orang yang tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus. Ya. Sama juga orang-orang yang tidak pernah ngopi bareng Yesus, gitu. Oke. Beda dengan Quran, ya enggak? Di Quran bagaimana? Malaika Jibril alayhi salam, yang membawa wahyu yang berasal dari Allah SWT, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, sampai Nabi Muhammad SAW menerima wahyu itu, di dalam kolbunya, kemudian Nabi melafazkan di depan sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat menulis di media-media, kemudian ketika sudah Nabi Muhammad SAW wafat, media-media itu kan kemudian pada zaman kolifah Abu Bakar, Radyo Wanhou, itu dibuatkan musab Quran yang pertama kali. Kenapa? Karena banyak Hafiz Quran yang tewas dalam peperangan di Yamaman, ya kan? Tetapi orang-orang yang menulis, orang-orang yang melafazkan, orang-orang yang Hafiz, kenal enggak sama Nabi? Kenal. Orang pernah hidup bareng sama Nabi, ya. Bahkan pernah perang bareng sama Nabi, gitu ya. Bahkan pernah berjuang bersama Nabi. Pernah hijrah bersama Nabi. Betul kan? Itu yang menjadi perbedaan, ya. Jadi, kita sudah tahu posisi kita. Kita mempunyai kitab suci, yang isinya tadi apa? Ayat-ayat yang dibenarkan oleh sains. Ya, sains saja membenarkan kitab itu. Padahal ditulis 1.500 tahun yang lalu. Kemudian Quran disusun oleh orang-orang yang mengenal narasumber. Ya, dan Quran pula yang dijanjikan untuk dijaga. Betul gak, Bu? Kami yang menurunkan, kami pula yang menjaganya. Dengan siapa? Yang menjaga Quran siapa? Penghafal Quran, Hafiz Quran, gitu. Jadi, kalau semua musab Quran yang kita punya, di seluruh dunia, hard copy dan soft copy, dihapuskan atau dimusnahkan, bakal ada lagi gak, Bu? Hah? Bakal ada lagi. Gak lama, Bu, ya. Paling dua hari, ya. Tapi kalau ini semua, ya, karena tidak ada yang menghafal, ini semua kalau musabnya hard copy, soft copy dimusnahkan, di seluruh dunia maksud saya. Bakal ada lagi gak ini? Gak ada lagi. Gitu ya. Jadi, tujuan saya untuk memberitahukan ini kepada Bapak Ibu, adik-adik di sini. Saya ulangi ini, ya. Tidak lain, tidak bukan, hanyalah untuk membentengi akidah kita sebagai umat Islam, di mana kita semua sebagai umat Islam itu, kita sudah tahu, dan kita tidak boleh melanggar aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, kita tidak boleh menciarkan agama kepada orang yang sudah beragama, kita juga harus menghargai dan menghormati orang beragama, umat beragama lain, dan kita juga harus bertoleransi dengan umat beragama lain, ya. Dan yang terakhir apa? Lakum dinukum, wali adin. Penting, gitu kan. Karena juga di dalam Islam tidak ada paksaan. Betul kan? La ikroha vidin, tidak ada paksaan di dalam Islam. Makanya ketika kita melakukan kajian atau apa namanya, dakwah, kita tidak pernah yang namanya, kalau kamu gak masuk Islam, mati. Gak ada, begitu. Ya, gak ada begitu, ya. Bahkan kalau di sebuah negara, yang menjalankan syariat Islam, ada orang yang tidak mau masuk Islam, tapi dia mau tinggal di negara tersebut, dia hanya perlu bayar apa? Perlu bayar apa? Ada yang tahu? Cisiyah. Cisiyah itu seperti zakat, tapi jumlahnya lebih kecil dari zakat. Udah gitu yang harus bayar cuma laki-laki yang produktif. Ibu-ibu gak usah bayar. Anak-anak gak usah bayar. Orang tua gak usah bayar. Dan mereka yang tinggal di situ, di negara Islam itu, yang membayar Cisiyah, itu dilindungi dari musuh-musuhnya yang datang. Bahkan, tidak wajib, apa namanya, tidak wajib militer, atau tidak wajib untuk ikut berperang, gitu, kalau ada musuh datang. Enak gak begitu? Enak. Jauh lebih murah dari zakat. Kita zakat berat 20 persen. Mereka jauh lebih murah dari kita. Nah, tetapi, ya, kita semuanya bagaimanapun juga, perlu waspada. Kita harus waspada, jangan sampai iman kita, jangan sampai akidah kita, tergadaikan hanya gara-gara apa? Sembako, misalnya. Yang paling mikirin, Sembako disini biasanya ibu-ibu, ya. Betul, kan? Kalau ada yang nawarin, tapi sampai membawa, atau mengajak-ngajak ibu untuk masuk, atau paling tidak ikut kegiatan mereka, nanti dulu, ya, itu resikonya akhirat, itu. Resikonya surga neraka, itu kalau begitu. Ya, jadi, saya ingin memberikan pesan, pada bapak-bapak dan ibu, dan adik-adik disini semuanya, jika kita ingin menangkal upaya pemurtasan, maka ada baiknya kita mengetahui hal-hal seperti ini, ya. Tapi bukan farduain, bukan. Ini hanya fardu kifaya. Silahkan, kalau ada yang mau belajar, silahkan. Nanti bisa mendaftar di yayasan kami, gitu ya. Kebetulan, saya juga disini, mumpung melihat adik-adik disini, saya ingin memperkenalkan sebuah universitas, ya, namanya Universitas MBC namanya. Ya, Master Business Corporation University. Universitas ini menerima mahasiswa-mahasiswa baru dengan biaya siswa. Gratis, ya. Untuk program S1. Fakultasnya macam-macam. Termasuk nanti ada fakultas baru, yaitu fakultas teologi. Bahkan nanti sebelum lulus, itu nanti ada program apa? diberikan modal usaha. Apa namanya? Universitasnya ada di Sawangan, Depok. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu, misalnya yang anaknya sudah lulus dari sini, mau kuliah secara gratis di MBC University, silahkan. Nanti bisa menghubungi, mungkin bisa menghubungi lewat Mas Amro, gitu ya. Ya, gitu saja. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu di sini. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atau sundangannya. Mungkin karena waktu yang sangat singkat, saya belum bisa memberikan semua apa yang ada di dalam sini. Tetapi, secara umum, itu yang harus kita ketahui. Jika ada yang salah dari saya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang benar datangnya hanya dari Allah SWT, yang salah datangnya dari saya, saya berdoa mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dirahmati Allah SWT ya. Amin. Ya Rabbul Alamin. Baik, kalau begitu, akhir kata, Wabilai Tawibu Alidaya, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Mungkin dilanjutkan, kalau mau ada sesi tanya-jawab, silahkan. Boleh, silahkan. Baik, jenis-jawab semuanya yang menghantar kepada Bapak Jelitah, atas ilmu yang mengatakan bahwa Bapak Jelitah, untuk kita semuanya. Mungkin masih ada waktu, kami buka dua penanyaan. Dari Bapak, dan satu itu sambil. Silahkan, Mbak. Silahkan, Mbak. Terima kasih, Pak. Saya ketemu dengan Pak Bapak Jelitah di sini. Dan saya akan melihatnya di contoh. Alhamdulillah. Jadi, ada beberapa penanyaan yang bisa dipanyakan kepada Pak Bapak Jelitah, karena kami itu gak bisa kaya langsung. Pertama ini, tadi baru di menyampaikan terkait dari penipang di dalam Google, bahwa Yesus memberikan kepada Pak Bapak Jelitah untuk mengajarkan kepada Pak Bapak Jelitah untuk berjalan ini. Yang saya tanyakan adalah, jadi pertanyaan itu, apakah itu benar-benar merupakan perkataannya Yesus sendiri, atau itu perkataan dari Paulus. Terus, bagaimana cara kita bisa berjalan di dalam menitian itu, mana ayat-ayat yang berasal dari Firman, atau yang disampaikan oleh Yesus sendiri, dan mana yang perkataan dari Paulus. Kemudian, yang kedua, karena sekarang mareknya misalnya dan kristalisasi yang ada di di dunia kita, karena, mungkin kan dari genera amalan di Indonesia ini membuat semacam rekomendasi kepada lepaskan pendidikan Islam, pertama pesantren, yang ada di Bapak Jelitah, Jadi, ada komitul Puskawani, karena kalau kita melihat awal di sekolah teologi, dan di seminari, Islam Perum itu juga ada. Begitu, kan? Nah, ketika itu dilakukan dari keanggaraan malam, untuk merangkul sebuah lepaskan pendidikan Islam, untuk memasukkan ke aturan itu, untuk sekolah teologi tersebut. Terima kasih, Pak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi mungkin karena waktu juga ya, jadi saya tadi belum bisa memberikan sesuatu yang komplit, Pak. Yang tadi dianggap sebagai amanat agung atau perintah untuk mengkrisenkan semua manusia, itu ternyata ayat yang dianggap palsu, Pak. Ya, ya. Ada saya bukti-buktinya juga, teman saya bukunya nggak bawa, bahwa ternyata ayat itu tidak otentik dan dianggap tidak berasal dari Yesus. Ya. Kemudian tadi kalau Bapak nanya, bagaimana caranya kita mengetahui itu yang perkataan Yesus atau perkataan Paulus, ya. Yaitu kita harus mengetahui susunan kitab-kitab di dalam perjanjian baru. Kalau yang disebut dengan empat gospel, Matius, Markus, Lukas, Johannes, ini yang dianggap kisah tentang Yesus dari mulai bayi sampai dia disalib, kemudian dianggap diangkat ya, di hari ketiga ya. Kalau yang Paulus, itu adalah yang dianggap dengan tiga belas surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Surat-surat Paulus itu dipercayai, ditulis kira-kira dari mulai tahun 48 Masehi sampai 65 atau 67 Masehi. dari tiga belas surat Paulus itu ternyata menurut ahli-ahli perjanjian baru juga yang benar-benar ditulis oleh Paulus ternyata cuma tujuh. Ya, yang ngomong ahli-ahli perjanjian baru bukan saya loh. Saya ada bukunya. Ya, yang enam, siapa yang nulis? Yang enam itu yang nulis Paulin, Pak. Paulin bukan nama perempuan, bukan. tapi julukan untuk orang-orang atau kelompok orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Nah, gitu ya. Jadi, dari tiga belas suratnya Paulus, ternyata dianggap yang ditulis oleh Paulus hanya tujuh, sisanya oleh orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Berarti, konsep petuhanan atau mungkin konsep keselamatan yang akhirnya dilakukan atau dijalankan oleh umat Kristen sekarang, bisa jadi itu juga tidak berasal murni dari Paulus, tapi sudah ada yang menulis atas nama Paulus, gitu. Ya, zaman dulu, Pak. Kalau saya menulis, tapi saya mengaku orang lain, gitu, itu masih boleh. Itu belum ada hukumnya, gitu. Itu masih diperbolehkan, disebut dengan forgery atau pemalsuan. Nah, tetapi masih bisa dilakukan. Saya menulis, tapi saya mengaku sebagai orang lain, gitu. Itu masih boleh. Ya, makanya itu yang terjadi juga di sini. Terus, kalau tadi Bapak menanyakan tentang kurikulum, ya. Kami di Yayasan Pembina Mualafat Tauhid ini sebenarnya sudah punya kurikulum, sebenarnya. Sudah punya. Bahkan ada mata pelajaran belajar bahasa Ibrani. Nah, tapi memang kurikulum yang kami punya ini, kami tujukan, berikan kepada sekolah atau untuk universitas, atau sekolah tinggi, gitu. yang mana kurikulum kami ini insya Allah dapat diterapkan dalam waktu enam bulan, satu semester. Gitu. Itu yang bisa saya jawab, Pak? Mudah-mudahan menjawab. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan, ya. Silahkan yang lain. Ibu ini. Oh, iya. Yang nanya katanya dapat ini. Dapat hadiah katanya. Ya. Oh, iya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. neraka itu seperti muslim itu, apa-beda. Kemudian, konsepnya sias. Hmm. Berkiru si dan yang lain. Baik. Ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, tadi apa? Roh kudus, konsep hari-akhir, ya. Atau konsep neraka, surga neraka, kemudian konsep mesias, ya. Ya. Ini pertanyaan yang bagus, ini. Saya mungkin memang tidak mungkin menjelaskan secara keseluruhan, ya. Bisa minimal, kalau saya mau menjelaskan, itu minimal dua jam, gitu. Baik. Siapa roh kudus? Di Kristen mengenal roh kudus. Di Yahudi juga mengenal roh kudus. Di Islam juga mengenal roh kudus. Betul, ya. Kalau di Islam, di Quran yang disebut dengan roh kudus, siapa? Malaikat Jibril alaih salam. Kalau di Kristen, yang disebut dengan roh kudus, siapa? Yaitu pribadi ketiga dari Tuhan. Pribadi ketiga dari konsep ketuhanan, ya. Jadi, kalau yang di Yahudi, roh kudus itu dianggapnya adalah kuasa ilahi, gitu lah. Ya, kalau di Yahudi, nih. Di Kristen, yang disebut dengan roh kudus, menjadi pribadi kedua daripada konsep ketuhanan mereka. Jadi, mereka yang aliran utama atau yang aliran arus utama, itu kan mereka memang menganut aliran Trinitarianisme. Ya, kan? Bapak itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, roh kudus itu Tuhan. Tapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Paham gak, Bu? Oh, enggak? Alhamdulillah gak paham. Kalau paham, justru yang bahaya, gitu. Ya, nanti ada lagi, Bapak Maha Kuasa, roh kudus, eh, putra, maha kuasa, roh kudus, maha kuasa. Tapi bukan tiga maha kuasa, tapi satu maha kuasa. Gimana? Siap-siap beli bodrek, gini. Jadi, roh kudus itu disebut sebagai memang pribadi kedua, ya, daripada konsep ketuhanan Kristen. Di Kristen, ada akidah begini. Yang Bapak mau dihina atau yang putra mau dihina masih bisa diampuni. Tapi kalau menghujat roh kudus tidak akan dapat diampuni. Wah, itu akhirnya mereka begitu, tuh, ya. Jadi, kalau ada kalimat begitu, menghujat roh kudus tidak diampuni. Kalau yang lain bisa diampuni. Berarti setara gak kalau begitu? Enggak. Nah, udah, itu aja udah gampang, kan, jauhnya, kan? Oke, baik. Yang ketiga tadi, konsep Mesias, ya, Bu, ya. Saya tadi memang juga belum menjelaskan, padahal saya juga pengen menjelaskan. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang ini, ini ada konsep Mesias. Apa itu Mesias? Mungkin kita sering mendengar Satriopi Ningit. Pernah dengar, ya? Sosok pahlawan yang ditunggu, yang akan datang, yang akan menjadi pemimpin kita, gitu. Satriopi Ningit, gitu lah. Di sini juga ada namanya konsep Mesias. Mesias itu apa? Mesias itu bisa Raja, bisa Imam, bisa juga Nabi. Mesias artinya apa sih? Mesias artinya diurapi. Bukan urap sayur itu, bukan. Ini diurapi artinya dilumuri dengan minyak, gitu. Ya. Jadi kalau mereka sedang melakukan pelantikan Raja atau pentahbisan, itu dilakukan dengan mengurapi kepalanya dengan minyak, gitu. Itu Mesias, gitu namanya. Nah, konsep Mesias di dalam Yahudi itu, mereka di dalam kitab mereka malah ini, ayat-ayatnya juga mengatakan bahwa yang jadi Mesias itu, itu yang bakal jadi rajanya orang Israel, rajanya bangsa Israel. Eh. Dan Mesias itu harus benar-benar manusia, hasil hubungan badan, dan dia harus keturunan Daud. Ya. Harus keturunan Daud melalui jalur anaknya Daud, siapa? Salomo atau Suleiman AS. Ya. Itu syaratnya yang pertama. Yang kedua, Mesias yang akan datang itu, dia itu, eh, dia akan datang ketika di seluruh dunia ini sudah tidak ada orang mengangkat senjata. atau artinya sudah tidak ada perang. Yang ketiga, Mesias itu nanti akan datang ketika semua manusia sudah mengenal Hashem. Hashem itu Tuhan. Ya. Jadi kalau orang Yahudi itu, mereka mengetahui atau mempunyai tujuh nama untuk Tuhan yang Maha Esa. Siapa aja? El, Elo, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yodhevave, dan Zevaot. Nah, yang Yodhevave ini, yang empat huruf ini, mereka ganti, kalau mereka mau menunjuk itu, mereka harus ganti dengan, bisa dengan dua kata, Adonai atau Hashem. Gitu ya. Adonai itu kalau dalam bahasa Arab artinya Rob, Hashem itu kalau artinya dalam bahasa, apa ya, nama itu, gitu lah. Sem itu kan nama, ismu, kita kan juga isem. Isem, nama. Ha itu adalah definite article, de. Jadi kalau Hashem berarti sang nama, gitu lah. Jadi orang Yahudi memahami bahwa Mesias itu nanti akan datang ketika semua orang sudah mengenal nama itu atau sudah mengenal Tuhan yang Maha Kuasa itu. Nah, terus orang Yahudi juga mempercayai bahwa Mesias itu nanti akan datang, dia bukan datang untuk menyelesaikan misi, terus pergi, terus datang lagi, gitu. Bukan begitu. Orang Yahudi memahaminya Mesias itu datang cukup sekali menjadi raja bangsa Israel. Dan dia akan memerintah di sebuah masa yang disebut masa utopia. Masa yang semuanya baik, gitu lah. Manusia bisa bercanda sama singa, manusia apa, kucing bisa main sama uler, gitu misalnya. Ya, begitulah kurang lebih lah. Nah, terus kalau yang tadi konsep surga neraka sebenarnya kurang lebih sama. mereka juga percaya surga neraka, di Yahudi percaya, Kristen percaya, Islam juga percaya. Ya. Nah, sekarang yang ingin saya jelaskan apa? Apakah konsep Mesiasnya di dalam kitabnya orang Yahudi yang ini? Sama dengan konsep Yahudi, apa konsep Mesiasnya orang Kristen ini? orang Kristen itu kan menganggap bahwa Yesus Kristus itulah Mesias yang dijanjikan di dalam kitab ini, gitu. Orang Kristen yang klaim, gitu. Orang Yahudi bilang, Mesias itu belum datang. Kristen bilang sudah datang, siapa itu? Yesus, gitu. Dibantah sama Yahudi, mohon maaf, bro. Yesus itu bukan anak kandung melalui Salomo dan Daud. Karena di Bible ini, diceritakan yang menjadi ayahnya Yesus kan Yusuf. Iya kan? Tapi Yusuf ini kan bukan ayah kandung. Jadi Yesus adalah anak adopsi, gitu. Jadi orang Yahudi bilang, jadi mohon maaf kalau anak adopsi nggak bisa diterima, bro. Ya? Pertama. Yang kedua, ketika Yesus lahir, kan masih ada perang. Sampai sekarang juga masih ada perang, kan? Jadi buat Yahudi, itu bukan Mesias yang dinyanjikan karena masih ada perang. Yang ketiga, orang Kristian bilang bahwa Yesus itu kan Tuhan yang menjelma jadi manusia. Ya? Orang Yahudi bilang, yang namanya Mesias itu bukan Tuhan. Yang namanya Mesias itu manusia murni. Hasil hubungan badan, gitu. Beda kan? Beda. Nah, terus yang terakhir, Yesus kan dikatakan di dalam kitab ini bahwa dia sudah datang, sudah menyelesaikan misi. Misinya apa? sudah disalip, sudah mati tiga hari, hari ketiga bangkit, diangkat ke surga, katanya, nanti akan datang lagi. Berarti kan dia sudah datang, menyelesaikan misi, pergi, datang lagi. Orang Yahudi bilang, gak ada konsep begitu, Mesias. Mesias datang cuma sekali jadi Raja Bangsa Israel, gitu. Nah, walaupun kita di dalam Islam, kita juga mungkin mayoritas mengimani bahwa Nabi Yisrael Nabi Yisrael nanti akan datang lagi. Gitu kan? Akan membunuh Dajjal, akan mematakan salib, akan membunuh babi, gitu ya. Kalau membunuh Dajjal itu kalimat literal. Tapi kalau mematakan salib dan membunuh babi, itu sudah pasti kalimat majasi. Yang ada hubungannya untuk apa? Untuk membantah fitnah Kristen bahwa dia adalah Tuhan. Itu dalam pandangan Islam. Begitu kan? Jadi, konsep Mesias yang ditanyakan tadi, itu perbedaannya begitu. Di Yahudi punya konsep Mesias sendiri, di Kristen punya konsep Mesias sendiri. Maka itulah sebenarnya bisa dikatakan bahwa yang menciptakan Kristen siapa? Ya Yahudi-Yahudi juga. Memang iya, Yahudi-Yahudi tapi yang sudah terpapar Helenisme Yunani. Jadi mereka masih percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia, gitu. Kalau Yahudi yang pegang ini, mereka bilang Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia. Tidak mungkin jadi ciptaan, gitu. Mudah-mudahan punya pertanyaan ya, Bu, ya. Baik. Silahkan yang lain. Nah, Bu, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena setiap kita ini kan bertanggung jawab atas kandidaan kita. Suatu saat misalnya kita dipertahankan dengan situasi kita harus berdebat dengan mereka dan itu tips yang apa saja. Karena biasanya kalau kita berdebat gitu ilmu dan yang lainnya yang sudah kita persiapkan itu untuk berani-berani mengadebatkan emosi. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Jadi, saya saya tahu bahwa Bapak Ibu kalau misalnya harus dalam keadaan harus berdialog atau harus berdebat dengan kalangan mereka itu biasanya yang diperdebatkan kan pasti urusannya Yesus itu Tuhan atau bukan. Betul gak, Bu? Betul kan? Perdebatannya selalu itu. Itu adalah yang namanya perdebatan teologis, Bu. Ya, perdebatan akidah. Jadi, seperti tadi saya katakan, perbedaan mendasar antara Islam dan Kristen yaitu kita Islam mempercayai bahwa Allah SWT tidak bisa jadi manusia. Ya kan? Walaupun dia maulah. Kristen percaya bahwa Tuhan yang mahasiswa itu bisa jadi manusia. Menjadi Yesus. Gitu kan? Tips yang pertama dari saya bahwa kita pelajari, Bu. bahwa di dalam Islam kita mengetahui Allah SWT mempunyai berapa sifat mustahil, Bu? Berapa? 20 ya? 20 sifat mustahil kan, Bu? Jadi, kita bisa ambil analogi begini. kalau yang disebut dengan Tuhan yang maha esah itu kan pasti punya sifat atau punya nature, Bu ya. Punya kodrat, betul kan? Kalau namanya kodrat, kodratnya Tuhan yang maha esah udah pasti apa, Bu? Maha benar. Betul kan? Itu sifat Allah SWT. Maha baik. Betul kan? Maha suci. Maha pengampun. Betul kan? Ketika orang Kristen percaya bahwa Tuhan yang maha baik, maha benar, maha suci ini bisa jadi manusia, kita tinggal tanya, kalau manusia itu dia maha benar gak? Dia maha suci gak? Dia maha baik gak? Itu, Bu. Jadi, kita harus bisa membedakan sifat atau kodrat daripada sang pencipta dengan sifat dan kodratnya ciptaan. Gitu. Mereka biasanya akan ngomong gini, Bu. Tuhan itu kan maha kuasa. Karena dia maha kuasa, makanya dia bisa berkuasa jadi apa aja. Termasuk jadi manusia. Justru kita manusia tidak boleh membatasi kuasa Tuhan. Mereka biasa ngomong begitu, Bu. Ya. Gimana jawabnya? Oke. Kalau kamu bilang Tuhan bisa jadi manusia, kita tanya, bisa gak Tuhan jadi iblis? Mungkin kelihatannya lucu, tetapi coba kita simak, ya Bu ya. Iblis sifatnya baik atau jahat? Tuhan sifatnya baik atau jahat? Baik. Jadi mungkin gak pada saat yang sama, yang baik, pada saat yang sama juga jahat. Tuhan yang maha isa ini, yang maha baik, pada saat yang sama, dia juga jahat. Mungkin gak? Karena Tuhan tidak mungkin punya sifat jahat. Kan begitu, Bu. Kalau dia bisa menjadi iblis, artinya dia menyalahi kodratnya sendiri, gitu. Paham ya, Bu ya? Sama sini ya. Contoh gampang begini, Bu. Kita manusia, bisa gak kita terbang seperti burung tanpa alat? Mau latihan 10 tahun, 15 tahun, kalau cuma pakai tangan begini, gak bakal bisa terbang, Bu ya? Karena kodrat kita memang manusia bukan untuk terbang. Kan gitu, Bu? Kodrat burung ya untuk terbang. Badannya ringan, sayapnya dari bulu, mereka bisa terbang. Mau burung sebesar apapun, kalau dia sudah konstruksinya punya sayap, dia bisa terbang. Kita mau seringan apapun, kalau kita gak punya sayap, gak mungkin bisa terbang. Yang bisa kita terjun dari atas, terjun, pura-pura terbang, jatuh, gitu. Artinya, manusia punya kodrat sendiri, burung juga punya kodrat sendiri. Begitu juga dengan Tuhan, punya kodrat sendiri, manusia atau ciptaan juga punya kodrat sendiri, gitu. Sekarang Tuhan pasti mahasuci, ya kan, Bu? Manusia tidak mungkin mahasuci. Bagaimana mungkin Tuhan yang mahasuci pada saat yang sama, menjadi yang tidak mahasuci. Sama seperti begini, Bu. Misalnya, anggap saja, seorang manusia, dia pintar. IQ-nya 160, misalnya. Seperti Einstein, misalnya. Bagaimana mungkin, orang yang IQ-nya pintar, IQ-nya tinggi, maksud saya, dan dia pintar, pada saat yang sama, dia juga bodoh, gitu. Mungkin gak, Bu? Enggak mungkin. Bagaimana ceritanya, orang yang maha melihat, atau Tuhan yang maha melihat, tapi dia buta. Mungkin gak, Bu? Enggak mungkin. Jadi artinya, kita harus paham dulu nih, bahwa yang namanya pencipta, pasti punya kodrat. Kodrat ini tidak mungkin dilanggar oleh dia sendiri, gitu. Ya. Untuk tambahan, bahwa, sebelum ada Yesus, sebelum ada Kristen, itu sudah ada, belum, Bu? Orang yang percaya, Dewa itu bisa jadi manusia, yang tadi saya bilang. Sudah ada. Ya. Kalau tadi, Helenisme, mereka percaya, Tuhan punya anak dari manusia. Kalau yang namanya, paganisme, itu orang-orang yang percaya, bahwa setiap elemen, daripada alam semesta ini, punya penguasanya. Langit, penguasanya siapa? Dewa Seus. Laut, penguasanya siapa? Dewa Poseidon. Nanti bumi, penguasanya siapa? Ada lagi Dewa siapa, gitu lah. Awan, ada Dewanya. Gunung, ada Dewanya. Mungkin sungai, juga ada Dewanya. Jadi orang-orang yang mengenal Dewa, tetapi mereka juga percaya, Dewa itu bisa jadi manusia, itu disebut dengan, kepercayaan pagan. Paganisme, Bu. Ya. Bukan yang menyembah batu, bukan. Kalau yang menyembah batu, bukan paganisme. Jadi orang-orang yang percaya, Dewa bisa jadi manusia, itu sebenarnya adalah orang-orang paganisme. Jadi sebenarnya orang-orang Kristen, yang percaya Tuhan bisa jadi manusia, itu sebenarnya tidak ada bedanya, dengan orang-orang paganisme, Bu. Karena memang Kristen lahir daripada paganisme Yunani. Gitu. Ya. Itu tadi satu ya, Bu, ya. Mengenai teologi, ya. Tadi satu lagi saya mau, apa namanya, memberikan kisi-kisi begini. Kitab mereka, yang tadi saya katakan, ini separohnya adalah dari sini. Ya, Bu, ya. Mereka menafsirkan kitab orang, dengan perspektif mereka sendiri, kemudian menjadikan separoh daripada kitab mereka. Ya. Kalau begitu, Ibu boleh tanya kepada mereka, kitab kamu yang PL itu, aslinya punya siapa, dan, eh, maksud saya, berasal dari kitab apa, dan punya siapa, gitu. Tinggal kita bantah, ada enggak, nubuat Yesus di sini. Menurut orang Yahudi, gitu. Enggak akan ada. Tapi kalau kata orang Kristen, Yesus sudah dindubuatkan di, berjaya-jaya lama, gitu. Ya. Kira-kira dari saya itu dulu, Bu, tipsnya. Ya, Bu, ya. Yang paling umum dibicarakan adalah, Yesus Tuhan atau bukan. Ya. Terus, saya tambahin sedikit lagi. Orang-orang Kristen, itu sebenarnya mengikuti, yang disebut dengan ajaran Paulus, Bu. Ya. Apa itu? Paulus mengajarkan konsep dosa waris. Pernah dengar, Bu? Pernah, ya? Dosa waris. Jadi kalau ada bayi, lahir, tiga hari meninggal, seperti adik saya, adik kandung saya. Lahir, tiga hari meninggal, kira-kira masuk sorga, masuk neraka, kalau dia bawa dosa waris, Bu. Hah? Tega benar, Pak, ya? Tuhan, ya? Tega benar, gitu, Tuhan, udah ngasih manusia dengan dosa waris, lahir, sudah masuk neraka, kalau dia meninggal dunia, ya? Di Islam, kita tidak punya konsep, begitu, kan, Pak? Itu yang menjadi perbedaan, antara Paulus dan Yesus, Bu. Ya. Paulus mengajarkan dosa waris, bahwa apa? Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, sudah menjalar kepada setiap manusia, sehingga kita tidak bisa selamat, kalau kita tidak diselamatkan, oleh Tuhan yang turun menjadi manusia itu. itu konsepnya Paulus. Sedangkan Yesus, di dalam kitab ini, tidak pernah mengajarkan dosa waris. Yesus mengajarkannya apa, Bu? Kalau kamu tidak bertobat, dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Matius 18 ayat 3. Beda gak, Bu? Ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Beda. Kemudian, kalau kita baca lagi, di sini Yesus mengaku sebagai nabi. Matius 13 ayat 5, 7. Diceritakan juga, Yesus, doanya itu sujud. Matius 26, 39. Diceritakan lagi, Yesus disunat. Lukas ayat pasal 2. Diceritakan lagi, Yesus puasa. Ya. Nanti diceritakan lagi, ketika Yesus disalib, terlepas daripada siapa yang disalib, kalau kita di Islam, wama kotaluhu, wama sholabuhu. Betul kan? Walakin syubihalahum. Tapi kalau di sini, yang diseritakan, yang disalib kan Yesus. Jadi terlepas dari siapa yang disalib di sini, diceritakan bahwa yang disalib itu, diturunkan jenazahnya, dan dikavani. Ya. Sekarang, umat beragama apa, yang sholatnya sujud? Umat beragama apa yang puasa? Umat beragama apa yang laki-lakinya disunat? Umat beragama apa yang gak makan babi? Yesus di sini, diceritakan gak pernah makan babi, Bu. Terus umat beragama apa yang mati-lakinya dikavani? Islam. Berarti kita ngikut sunnah Yesus dong. Ya. Jadi Yesus sebenarnya, di dalam kitab mereka sendiri, boleh dikatakan sebenarnya mengajarkan Islam. Tidak mengajarkan Kristen. Siapa yang mengajarkan Kristen? Paulus. Jadi orang Kristen sebenarnya pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Tetapi orang Kristen itu adalah penyembah Yesus. Itu yang menjadi fakta gitu, Bu. Ya. Mudah-mudah menjawab pertanyaan, Bu. Silahkan yang lain, ada. Ini. Oh, yang nanya kebanyakan Ibu-Ibu semua nih. Ibu-Ibu yang antusias berarti ini. Silahkan, Bu. Silahkan, Bu. Ada yang mengatakan Ibu dan mesai sebesida, tapi mengatakan Ibu-Ibu. Baik. Baik. Nah, ini pertanyaan yang sudah sangat populer. Gini, Bu. Kalangan Kristen itu, kan ada yang kalangan, apa namanya, kalangan gereja, juga ada kalangan yang apologet. Pendebat, begitu lah, Bu. Apologet itu orang-orang yang membela keyakinannya. Kalau mereka sedang berdebat dengan pendebat seperti saya, mereka akan bilang, Yesus dan Isa itu beda. Mereka begitu. Karena mereka juga tahu, kisah Isa al-Islam di dalam Quran juga berbeda dengan kisah Yesus di dalam Bible mereka, terutama untuk kisah, apa namanya, kelahiran dan kematian. Awal dan akhir kisah daripada Nabi Isa al-Islam. Tetapi kalau yang bicara pendeta, Bu, pendeta atau penginjil, yang bukan berdebat, mereka datang-datang ke rumah orang Islam, bahwa Bible ini bilangnya Yesus itu Isa sama. Jadi ada dua kelompok nih, Ibu harus bisa bedain. Kalau orang-orang yang berdebat sama Islam, mereka bilang Yesus dan Islam itu beda. Tapi kalau yang menarik orang Islam untuk masuk Kristen, mereka bilang sama. Ada Bible-nya di sini, Bu. Bahkan, Ibu pernah lihat enggak gereja namanya Isa al-Masih? Pernah? Nah, kenapa itu? Berarti sama enggak itu Yesus sama Isa? Sama. Bahkan kalau Ibu mau lihat di sini, sebentar. Kalau Ibu mau baca di sini, ini ada keterangan begini, Bu. Pengantar kitab Injil Matius, satu, kabar baik. Kata Injil atau kabar baik dipergunakan oleh Yesus Sang Mesias dalam kurung Isa al-Masih. Berarti sama dong. menurut kitab ini. Menurut orang-orang yang menerbitkan kitab ini, berarti Yesus dan Isa yang orang sama. Iya dong. Nah, jadi sebenarnya Yesus atau Isa itu memang sebenarnya sosok yang sama. Sosok yang sama, tetapi diperspektifkan yang berbeda. Kristen memandang secara berbeda, Islam memandang secara berbeda. Di dalam Islam, Nabi Isa atau Yesus ini tidak dibunuh dan tidak disalib. Di dalam Kristen, mereka memandang bahwa Yesus ini dibunuh, mati di atas kau salib, bangkit dari ketiga, kemudian diangkat. Itu yang membedakan. Tetapi, ibunya sama-sama perawan suci. Iya kan? Bedanya kalau di Bible, ada suami namanya Yusuf, kalau di Quran, kita tidak mengenal, Maria mempunyai suami. Betul kan? Tapi kalau ada dua perawan suci, Imariyam, kira-kira masuk akal gak kalau itu bukan orang yang sama? Gak mungkin kan? Nanti juga ada lagi Malekat Gabriel, kalau di sini bilangnya. Dibilang Malekat Gabriel yang mendatangi Maria mengabarkan bahwa dia akan mengandung bayi yang berasal dari roh kudus. Di Quran, kita mengenal juga Malekat Jibril alai salam mendatangi Maria mengabarkan bahwa dia akan mengandung Isa gitu kan. Itu aja udah sama. Kemudian, di dalam kitab ini dan Quran diceritakan bahwa tokoh Yesus atau Isa ini menyembuhkan banyak orang sakit. Iya kan? Menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lepra, bahkan membangkitkan orang mati. Sama gitu kan. Juga, di dalam dua kitab itu Yesus menyediakan makan bagi orang banyak. Di Quran juga, Isa alai salam juga diceritakan menyediakan makan ketika Hawaryun minta diturunkan makanan dari langit. Betul kan? Kesamaan-kesamaan ini tidak mungkin dipandang sebagai dua orang yang berbeda. Hanya karena kisah kematiannya atau akhir hidupnya yang berbeda. Itu kan hanya cara perpandang yang berbeda gitu aja. Ya, Bu ya? Jadi sebenarnya sama orangnya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan, Bu ya? Silahkan, saya kembalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT bersama dengan saya Hendrik Kossantoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas. Mencerdaskan umat. Nah, teman-teman disini ada produk bagus nih namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, disini ada empat macam produknya. Yang pertama parfum dengan aroma Raudoh. Parfum dengan aroma Hajar Aswat. Parfum dengan aroma Kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah teman-teman bisa beli ini Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua teman-teman nanti dapat gratis taspi nih. Wah, lucu banget ya. Imut nih. Bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasin ya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel Youtube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan. Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan Rp90.000 saja teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih. Semua teman-teman bisa dapatkan. hanya dengan Rp90.000 teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah support channel Youtube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih. Di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah memonton. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.